Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Radio Horror Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian Untuk kisah kali ini, untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun twitter yang bernama atny__septian dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Gangguan di Tempat Kerja Baru Dan bagi teman-teman yang penasaran dan ingin membaca langsung ceritanya nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita simak berikut ini Intro Sebelumnya baca doa dulu guys untuk memulai aktivitas ini Karena sejujurnya, ini pengalaman yang sulit untuk aku buka kembali Sebab ngeri-ngeri sedap Nama kota dan tempat kerjadian tidak aku sebutkan dengan jelas Demi menjaga privasi Tapi ini pengalaman pribadiku di tahun 2010 silam Saat itu aku baru lulus sekolah di salah satu SMK negeri di kota B di Jatim Karena belum memiliki biaya untuk kuliah, aku putuskan untuk mencari pekerjaan Setelah kesana kemari mencari info locker Akhirnya ada yang menawari menjadi seorang radio enoster di kota T Tanpa pikir panjang, aku mengiakan Karena itu sesuai dengan bidangku saat sekolah di SMK Saat pertama datang untuk interview Dan menyerahkan berkas lemaranku di kota L Tidak ada hal yang aneh disana Semua terasa normal dan biasa Dan aku sangat bersemangat Karena ini rejeki bagiku Di radio itu, aku mendapat fasilitas mes gratis Aku pikir lumayan Daripada harus pulang pergi Sedang jarak rumahku dengan tempat kerja pertamaku Memakan waktu satu jam Setelah proses rekrutmen berakhir Dan yes, aku diterima Mulailah aku boyongan ke mes Kesan pertama masuk mes Bersih, luas dan adem Ada kipas angin dan locker Kamar mandi ada di luar Hanya dibatasi dinding kaca Saat itu satu kamar mes diisi tiga orang Aku dan dua teman beruku sebut saja Tia dan Putri Kami sepakat untuk tinggal di satu kamar mes Selama masa training Selama training jadwal kami bertiga Adalah sif pagi Jam setengah lima On pemancar radio Dan berakhir jam 12 malam Di hari pertama dan kedua Semua terlihat baik-baik saja Hingga akhirnya di hari ketiga Kami seperti merasa amat kelelahan Sampai-sampai aku sering ketiduran saat bekerja Hari itu kami ada rapat mingguan Saat itu aku tertidur di Majabundar Tempat diadakannya rapat Tia membangunkanku Aku terperajat Karena kulihat Semua karyawan sudah mengelilingi Majabundar Saat itulah Ada hal aneh yang aku lihat Di antara para karyawan Ada seperti seseorang Namun berwarna hitam tinggi Berlari menjauhi meja Aku pikir itu halusinasi Karena aku baru bangun tidur Anehnya Di hari-hari selanjutnya Yang seperti seseorang tadi Mulai berani mengikutiku Meskipun itu siang bolong Ketika aku dekati Dia seperti lari bersembunyi Namun ketika aku pergi Dia mengikuti Karena merasa penasaran Aku pun bertanya kepada putri Putri Kamu tahu gak Apa yang di deket meja itu tadi Putri merasa seperti kebingungan Dan balik nanya Apa sih Lalu aku berbisik Karena putri Aku beritahu Tapi diem aja Jangan teriak Jangan bilang apapun Kok ada orang hitam Ikutin aku terus Tahu gak kamu Hampir saja putri ini menjerit Auto kubungkap mulutnya Karena aku tahu Dia paling penakut Di antara kami bertiga Tanpa berkata apapun Kami segera cek log Karena hari semakin sore Saat kami berjalan Menuju mes Tiba-tiba Ada seorang karyawan risto Yang kebetulan Satu lokasi mes Dengan kami Sebut saja Paeja Paeja memanggil Eh mbak Kamu kok berani Balik dari radio Petang-petang begini Aku dan putri Saling memandang Emang Kenapa mbak Besok aja Aku cerita Tapi Jangan bilang siapa-siapa ya Janji Saat itu pula Kami berjalan pulang bersama Diikuti Sesosok bayangan hitam itu lagi Yang terlihat Makin jelas Di sore hari Dengan gerakan Yang amat lincah Muncul menghilang Di antara bangunan Menuju mes Merinding Karena cuma aku Yang bisa lihat itu Kebetulan malam itu Tiap pulang Karena besoknya Jadwal dia libur Saat aku ke kamar mandi Putri langsung Menuju kamar Dan tidur Aku pun segera Menyusul Karena takut Dan malam itu Benar-benar Jadi malam bersejarah Karena seumur-umur Dikasih lihat Hantu yang serem Kalian pikir Itu sosok hitam tadi Ini lain lagi guys Saat aku rebahan di kasur Merengsek masuk Kedalam selimutnya putri Tiba-tiba Kepalaku serasa Ditarik kuat-kuat Ke arah samping kanan Posisiku di pinggir kasur Kasur tanpa dipat Langsung bersentuhan Dengan lantai Tiba-tiba Angin keceng banget Pas kepalaku Di posisi tertoleh Ada sosok mirip bayi Yang baru bisa duduk Membelakangi wajahku Cuma pakai popok Tanpa beju Lalu dia menoleh Menunjukkan kedua taringnya Sambil pegang mainan Tersenyum lebar Menataku Seketika itu Mulutku kaku Hanya satu tangan kiriku Yang mampu bergerak Meraih tubuh putri Setali dua uang Putri yang tanggap Langsung menarik tubuhku Dan membekap mataku Seolah-olah putri memahami Apa yang terjadi padaku Dia memelukku rat-rat Dan membaca doa Keras-keras Di dekat telingaku Lalu seketika itu Aku bisa menangis Dan berbicara Namun putri Segera mengajakku Untuk tidur Itu gangguan pertama Dan kali ini Gangguan terjadi Di tempat kerja Ketika mendapat Sik malam Aku sudah Mempersiapkan diri Dengan membawa Alat mandi ke kantor Saat azan mahrib Aku meninggalkan Ruang siaran Untuk mandi Letak kamar mandi Di ujung Hampir belakang Di sebelah ruang pemancar Sedangkan ruang siaran Ada di depan Saat aku berjalan Aku dengar suara Orang mandi Aku pikir Ada karyawan lain Sedang mandi Aku pun duduk Di meja makan Karena kamar mandi Dekat dengan dapur Setelah lama menunggu Tiba-tiba Pak Rudy Penjaga malam kantorku Datang dan memanggil Eh mbak Ngapain disitu Aku jawab Pak Rudy Kembali bertanya Lah Emangnya Apa ada orang mandi Orang gak ada Aku habis keliling Ngecek Kagetku bukan Kepalang Karena seketika itu Tidak terdengar lagi Suara orang mandi Dari dalam Loh Iya toh pak Terus siapa Jember-jember dari tadi Aku semakin takut Lalu Pak Rudy Berjalan ke arah Kamar mandi Dan membuka pintunya Alangkah terkejutnya aku Karena kamar mandi kosong Dan lantainya kering Lantas Siapa yang mandi tadi Ih merindik Lalu Pak Rudy berkata Udah mandi aja mbak Aku tunggu disini Kunci pintunya Tanpa pikir panjang Aku segera mandi Karena diburu rasa takut Selesai mandi Aku duduk di meja bundar Lalu Pak Rudy menyusur Dengan rasa takut yang amat Aku memberanikan diri Untuk bertanya Kepada Pak Rudy Pak Bapak Pernah ngalamin Yang aku alami tadi gak Pak Rudy menimpali Aku mau jawab mbak Tapi janji Jangan takut ya Oh iya Lupa Sebut saja Namaku N Saat itu Aku mengiakan Permintaan Pak Rudy Lalu Pak Rudy Bercerita Bahwa di radio itu Memang ada sesuatu Yang lain Beliau berkata Biasanya Mereka memang Ajak kenalan Orang-orang baru mbak Auto keringetan dingin Takut Tapi penasaran Jam on air pun Habis Tepat pukul 12 malam Karena sudah takut Berhari-hari Diajak kenalan Sama makhluk-makhluk Astral disana Aku minta tolong Pak Rudy Untuk mengawalku Kembali ke mes Kebetulan malam itu Tia dan putri Sedang pulang So aku akan Tidur sendirian Di mes Dari jauh Pak Rudy Berkata Mbak Tak antar Dari sini ya Aku harus jaga Kantor radio Sambil mengintip Dari rolling door Ruang belakang Yang sedikit terbuka Terlihat sekali Cahaya terang Yang hanya sedikit Keluar Karena jalan tempatku Kembali ke mes Saat gelap Lampu-lampu sudah mati Iya pak Makasih ya Eh Tapi jangan masuk dulu pak Gelap disini Jawabku dengan Dan menahan takut Pak Rudy terlihat Mengangguk dari kejauhan Namun tiba-tiba Semua terasa gelap Dan dingin Karena takut Aku segera berlari Kira-kira Jarak kantor Dengan mes 100 meter Auto masuk kamar Dan berusaha tidur Kukira bisa langsung tidur Ternyata tidak Karena takut Susah sekali Memencamkan mata Sambil akhirnya Jam 3 pagi Aku tertidur Namun belum ada 5 menit Tiba-tiba aku dengar suara orang mandi Kaget Karena kulihat Jam masih dini hari Sejenak aku tunggu Siapa tau Itu masuhan tetangga kamar mesku Namun sudah hampir subuh Belum ada yang keluar dari kamar mandi Padahal suara air mengkuyur sangat jelas Aku mengintip dari dinding kaca Namun nihil Karena penasaran Aku memberanikan diri meluju kamar mandi Dalam batinku Aku harus menghadapi ini Daripada Parnu seumur hidupku Dengan tubuh gemetar Keringat dingin mengucur Aku membuka pintu kamar mandi Dengan kakiku Yang menendang keras-keras Alamak Tidak ada siapapun Bahkan lantai kamar mandi kering Seketika itu Aku jongkok Dan menangis Tepat asian subuh berpemandang Lalu masuhan keluar dari kamarnya Loh Dek Kenapa Lalu aku menceritakan Apa yang sudah terjadi Sambil menyeka air mata Lalu masuhan bilang Kalau di mes Sering-sering buat ngaji Sama sholat ya dek Aku berpikir Kenapa masuhan bilang begitu Pasti memang ada hal yang disembunyikan Lalu aku ingat dengan Paija yang janji Mau menceritakan sesuatu padaku Dua hari kemudian Aku menemui Paija di kamarnya Ternyata dia baru saja pulang kampung Setelah mengetuk pintu Aku langsung dipersilakan Masuk dan duduk Paija berkata Mbak Gimana Bentar disini Aku terkejut dengan pertanyaannya Lalu ku jawab Betang gak betang mbak Paija kembali bertanya Loh Kok Ngomongi gitu Lah mau gimana mbak Namanya kerja Harus kuat Jawabku Kemudian Paija berkata Kalau pas ditinggal dia sama putri Tidur sama aku aja mbak Aku tahu mbak ketakutan Autolemes Langsung nanya ke Paija Sebenarnya ada apa disini Paija bercerita Bahwa disini Sering ada gangguan Mulai dari Ada yang berlari-lari Di lantai atas Pas tengah malam Lalu adekan orang mandi Tiap dini hari Dan penampakan perempuan Yang sering terlihat Di sebelah mesku Disana ada jalan kecil Menuju tangga lantai atas Lalu Paija berpesan Mbak jangan sekali-kali Tidur atau ke lantai atas Malam-malam ya Anak-anak sering denger Ada orang lari-lari Di kamar itu Tambah merindinglah aku Mbak Malam ini Aku nimbrung di kamarmu ya Aku takut Lalu aku menceritakan Apa yang terjadi padaku Selama ini Kepaija Esok harinya Aku hendak mencuci baju Aku bertanya Kepaija Jak Kalau mau nyuci Dimana Dia menjawab Di balkon lantai atas Mbak Auto lemeslah Tapi karena kepepet Aku beranikan diri Naik ke atas Saat menuju tangga Aku terdiam lama sekali Antara takut Dan kehabisan Baju bersih Akhirnya Dengan kemetaran Aku naik ke atas Sampai di atas benar Disana ada Hanya satu kamar kecil sekali Pintunya sedikit terbuka Aku mengintipnya Dari luar Kosong Dan berdebu Tiba-tiba Merindinglah aku Buru-buru Pergi ngibrit Nyuci baju Aku takut Sesuai pesan maswan Aku jadi sering ngaji Dan sholat di mes Padahal biasanya Aku sholat di musholat kantor Esok harinya Ada kejadian lagi Di kantor Yang bikin aku Kapok sendirian Saat itu Hari sudah petang Kebetulan putri Ada di kantor Hendak makan malam Sementara aku Masih di ruang siaran Saat keluar ruangan Aku melihat putri Berjalan menuju Pintu belakang kantor Aku berteriak Eh bud Tungguin aku Katanya mau makan Kok aku ditinggal Lalu segera aku berlari Menuju ke belakang Namun apa yang terjadi Sungguh di luar nalak Sebelum aku sampai pintu Aku melihat putri Sedang duduk santai Sambil makan Kebetulan meja makan Dekat dengan pintu keluar Putri melungo melihatku Dan berkata Eh Aku disini lagi makan Gak kemana-mana Lalu dengan segera Putri menariku lari Ke ruang tengah Menuju meja bundar Dimana ada Pak Rudy berada Pak Rudy bertanya Mbak Ada apa mbak Aku menangis Dan bercerita Pak Tadi ada perempuan Jalan ke pintu belakang Kirain putri Tak panggil-panggil Gak noleh Eh ternyata Putri lagi makan pak Terus perempuan tadi siapa Rambutnya panjang Sama kayak putri Tapi bajunya putih-putih Pak Rudy kembali berkata Oh Sudah diajak kenal Lantok Aku tambah nangis Kenceng Ngerasa gak tahan lagi Tapi pak Rudy berusaha Menenangkan Gak apa-apa mbak Dia baik kok Dia yang sering di kamar mandi Dan sejak itu Aku sudah tidak lagi Mau ke kamar mandi kantor Takut rasanya Seperti di teror Habis-habisan Lalu pada hari kamis malam Saatnya dialog khusus Paranormal Lupa deh Apa nama acaranya Di segmen itu Pendengar-pendengar radio Bisa berkonsultasi Masalah dan pengalaman gaib Saat itu Aku diminta untuk ikut Untuk menjadi operator mixer Tapi ternyata Pak manager punya tujuan lain Beliau mengenalkanku Dengan paranormal Yang saat itu menjadi narasumber Kabar bahwa aku mengalami gangguan Ternyata sudah sampai Ketelinga pak manager Sebut saja pak Z Saat cedak iklan Aku diminta menceritakan pengalamanku Lalu pak paranormal Mulai memeriksaku Beliau berkata Mbak Sampian ini istimewa Banyak yang suka Mbak jangan takut Ini anugerah Mbaknya memang peka Auto nangislah aku Dengan terbata-bata Aku bilang Pak Gimana supaya aku Gak ngeliat mereka Dan aku merasa aman Pak narasumber Panggil saja begitu Berkata Banyak-banyak berdoa Dan sering beribadah ya mbak Nggak apa-apa Mereka gak nyakiti Dengan perasaan campur aduk Aku melanjutkan kerjaku Hingga tutup pemancat Dengan pasrah Aku berjalan kemes Perasaan takut dan bergidik Sudah dikalahkan Dengan rasa takut menjadi gila Karena terus diteror Makhluk-makhluk ini Sesampainya di mes Aku sengaja tidak tidur Dan menelpon Pak manajer Pak Besok Saya izin masuk siang ya Saya takut Tidak bisa tidur Pak manajer pun Mengiakan Seolah-olah tahu Apa yang aku rasakan Hingga saat hendak sholat Ada kejadian lagi Tiba-tiba Tireh Gordon terkibas Seperti ada angin yang menerpa Namun berusaha tenang Dan menunggu Setelah lama Tidak ada apapun yang muncul Namun ketika aku hendak Memulai sholatku Tiba-tiba Ada sosok perempuan Berbaju putih Melewati dinding kaca mesku Terlihat sangat jelas Karena disertai Angin kencang Hingga mokon aku tersingkap Kemudian menangis sejadinya Aku berusaha menenangkan diri Dan tetap melanjutkan Untuk sholat Usai sholat Aku duduk bersandar Di dinding kaca Seolah sudah lelah Dan tidak tahan Aku berkumam Aku disini merintis Ini pekerjaan pertamaku Aku butuh uang Untuk hidup Tolong jangan ganggu aku Tidak sadar Aku sudah terlalu tidur Begitulah hari-hari Dan aku tetap bertahan Karena aku percaya Allah melindungiku Aku tetap melaksanakan sholat Dan mengaji Seperti yang disarankan Oleh mas Tuhan Gangguan pun berangsur berkurang Namun tidak hilang begitu saja Si hitam tinggi Sehari-harinya masih mengikuti Dan mbak-mbak berbaju putih itu Sudah tidak nampak Hanya sesekali mengintip saja Sampai akhirnya Aku mampu bertahan Selama satu tahun Hingga pada akhirnya Ada fakta baru Tentang penampakan-penampakan Di tempat kerjaku itu Paija mulai memberitahuku Hal yang tidak pernah Aku duga sebelumnya Eh Sebenarnya Gangguan itu Tidak semuanya Berasal dari sini Banyak pesaing-pesaing Bos kita Suka jahil Menabur bunga Di sudut bangunan tempat ini Bahkan Ada yang menabur Tanah kuburan Jadi tidak heran Kalau tempat ini Terlihat gelap Dan menakutkan Paija pun memujiku Aku salut Satu-satunya orang Yang paling lama Betat tinggal di kamar kaca itu Adalah kamu Karena anak-anak Yang sebelum kamu Semua tidak ada yang berani Tinggal di situ Dalam hati Aku berkata Sialan Kenapa harus aku Tapi tidak apa Semuanya sudah terjadi Dan aku mulai Merasa nyaman Memang benar Apa kata Pak Rudi Mereka hanya Ingin berkenalan Asalkan kita Tetap berlindung Kepada Yang Maha Esa Semua akan Baik-baik saja Pelajaran yang Mampu kuambil Dari cerita ini Adalah Jangan takut Terhadap Jin dan setan Karena mereka Hanya bertugas Menggoyahkan iman kita Dengan berkamuflase Menjadi Makhluk-makhluk astra Tetaplah Berlindung Kepada Tuhan Oh iya Jangan lupa Untuk selalu Memberi salam Di tempat baru kita Itu pesan ibuku Semoga kita Selalu dalam Lindungannya Amin Oh iya Satu lagi Setelah hendak risen itu Aku memberanikan diri Untuk tidur Di kamar lantai atas Di malam terakhir Kerjaku disana Dan apa yang terjadi Alhamdulillah Tidak ada Satupun Makhluk yang muncul Kata teman-teman Malam itu Tumban gak denger Suara orang Lari-larian Hanya saja Saat aku bangun Pintu kamar Sudah terbuka Eh merinding Tapi alhamdulillah Aku menyelesaikan Misiku dengan selamat Dalam lindungan Allah Oke teman-teman Seperti itulah Akhir dari kisah ini Semoga Dari apa yang Sudah saya sampaikan Dapat dijadikan Pelajaran Untuk kita semua Dan bagi teman-teman Yang baru bergabung Jangan lupa Untuk like Comment Share Serta subscribe Channel ini Dan nantikan Kisah-kisah horor berikutnya Tetap Di channel Radio Horor Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax